Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang menggelar simulasi dalam pemungutan suara di Pilkada 2020 tersebut. Ketua KPU Kota Tanjung Pinang Aswina Syuktyon mengatakan simulasi yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, TPS 20 Tanjung Pinang Timur terpilih untuk melaksanakan simulasi tersebut. Dalam simulasi ini, pihak KPU kini memiliki penugasan baru yang berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pihak KPU memberikan simulasi dan juga sosialisasi kepada peserta pemilih ataupun petugas KPPS untuk melaksanakan aturan ketentuan pada protokol kesehatan dan 12 hal baru di TPS. Perbedaan dari pemilu sebelumnya untuk TPS dan pemilih yakni menggunakan prokes, yaitu dengan mencuci tangan sebelum pecoblosan serta mengecek suhu tubuh pada peserta pemilih sebelum masuk ke dalam bilik TPS. Seperti untuk peserta yang memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat, disediakan prokes seperti rapid test serta disediakan bilik khusus. Selain itu juga adanya batasan pemilih yang datang ke TPS dan menjaga jarak. Untuk DPT dibatasi hanya 500 orang dari yang sebelumnya 800 dan juga diatur jaraknya yaitu minimal jarak 1 meter. Aswin mengatakan simulasi yang dilakukan bertujuan untuk keselamatan serta kesehatan pada Pilkada 2020 dengan tetap digelarnya pada masa pandemi COVID-19 saat ini bulan Desember mendatang. Setelah dilakukan simulasi pemungutan dan perhitungan suara, juga terdapat penggunaan aplikasi Sirekap yang bertujuan untuk rekapitulasi suara dan juga membantu mempercepat kinerja dari KPPS. Setiap TPS itu ada berapa Pak? Kalau setiap TPSnya saya tidak bisa hitung, tapi yang jelas itu yang kita sediakan. Karena itu pekerjaannya sekretariat. Sekretariat, ini kan di 308 kota. Nah, di 309 sobatin kota di Indonesia. Kalau di Tanjung Kinang sendiri, apakah di satu TPS saja simulasinya atau seluruh TPS? Ini saja di satu TPS saja. Simulasi yang enggak mungkin ada dua TPS. Sempat-sempat kinerja TPS tidak sanggup negara membiayai. Ini TPS? Kita ini TPS realnya adalah TPS 20, pemilihnya yang di belakang Pindang Lestari. Pemilih di belakang Pindang Lestari yang kita undang ke sini untuk jadi pemilih. Smail TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.